Selamat datang di Cantika Heboh Channel dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas inti, tapi berisi yang akan menghibur Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Profil Ustaz Muhammad Nusul Zikri dikabarkan nikahi Laudia Sintia Bella jadi istri ketiga. Kabar Laudia Sintia Bella dinikahi Ustaz Muhammad Nusul Zikri menghebohkan publik. Kabar tersebut beredar di media sosial pada minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Bella disebut dinikahi sang Ustaz dan menadi istri ketiga. Kabar tersebut mulanya diunggah akun Facebook Sulhidayah Syam. Dan Masya Allah hari ini tersiar kabar bahwa LCB menikah dengan salah satu Ustaz Bermanhaj Salaf yakni Ustaz Nusul Zikri Hafizahullah, tulis akun Sulhidayah Syam. Dan Masya Allah hari ini tersiar kabar bahwa LCB menikah dengan salah satu Ustaz Bermanhaj Salaf yakni Ustaz Nusul Zikri Hafizahullah, tulis akun Sulhidayah Syam. Masya Allah Alhamdulillah, semoga Allah berkahi pernikahannya, Allah jadikan keluarganya Sakinah, Mawadah, Warahmah, Imbuhnya. Namun berdasarkan penelusuran suara.com, kabar Laudia Sintia Bella menikah dan menjadi istri ketiga Ustaz Muhammad Nusul Zikri adalah hoaks. Kabar tidak benar ini terungkap dari klarifikasi yang disampaikan oleh kerabat Laudia, Kadita Ayu. Melalui postingan akun Instagram Story, Kadita menunjukkan isi pesan dengan orang terdekat Laudia Sintia Bella yang mengonfirmasi bahwa kabar pernikahan tersebut adalah hoaks. Meski dipastikan hoaks, menarik untuk melihat profil Ustaz Nusul Zikri berikut ini. Meski dipastikan hoaks, menarik untuk melihat profil Ustaz Nusul Zikri berikut ini. Ustaz Muhammad Nusul Zikri merupakan kelahiran Jakarta, 1983. Usianya hanya berbeda lima tahun dari Laudia Sintia Bella. Ustaz Nusul Zikri merupakan lulusan Imam Muhammad bin Suud University. Ia dan mengambil jurusan ilmu pengetahuan syariah dan lulus tahun 2009. Kala itu Ustaz Nusul Zikri lulus dengan skripsi studi perbandingan antara hukum pernikahan dengan viki Islam. Lulusan kampus Islam ternama, Ustaz Nusul Zikri kini dikenal sebagai pendakwah tanah air. Sang Ustaz rajin mengisi kajian Kitab Tazikrotus Sami, Walmutakalim Fi Adabil, Alim Walmutakalim Karya Imam Ibnul Jamaah Dimas di Nurul Iman, Blok M Square, Jakarta Selatan. Ia juga seringkali mengisi dakwah di lapas pondok bambu, menjadi pemateri reguler di kajian Derabanians dan Youth Islamic Club Study YISC Al-Azhar di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, dan sempat jadi pemateri lepas di IPDN 2P. Ustaz Nusul Zikri dikenal dengan dakwah yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Ia juga dikenal sering berdakwah melalui Instagram dan Youtube. Jadi bagaimana menurut Azhar?